Intro Satres Krim Polres Majalengka berhasil menggagalkan penjualan satwa yang dilindungi karena keberadaannya yang hampir punah yang hendak dijual melalui akun Facebook di media sosial Kedua pelaku AS dan AD diketahui dengan sengaja menangkap satwa langka tersebut dengan cara diburu di dalam hutan Dari tangan kedua pelaku, petugas kepolisian berhasil menyelamatkan barang bukti satwa langka yaitu seekor kucing hutan dan burung alap-alap jambul serta handphone yang diduga digunakan untuk melakukan transaksi Kedua pelaku yang merupakan sindikat ini berhasil dibekuk oleh tim Satres Krim Polres Majalengka di dua lokasi berbeda Untuk tersangka AD berhasil dibekuk saat sedang berada di kediamannya di kecamatan Panyingkiran Sedangkan untuk tersangka AS ditangkap saat akan bertemu dengan calon pembeli di depan sebuah pabrik gula Kedua satwa dilindungi ini kemudian langsung diserahkan kepada pihak BKSDA Cabang Cirebon untuk dikarantina sebelum nantinya akan dilepaskan kembali ke habitat aslinya Kini kedua pelaku dijerat dengan pasal 40 ayat 2, junto pasal 21 ayat 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara Menjual menggunakan Facebook sebagai sarana untuk melakukan tidak pindah tersebut Kemudian untuk pelaku kedua ini inisial AD warga dari Sumedang Nah ini yang diperjual belikan adalah alap-alap Alap-alap dengan nama latin Asipiter trivirgatus Dua hewan ini adalah hewan satwa yang dilindungi Mereka sengaja berburu gitu? Jadi untuk pelaku ini mendapatkan hewan yang dilindungi ini Ini dari samping rumahnya dan ini dari rumahnya, di sekitar rumahnya Pengakuannya itu akan dijual berapa itu? Dijual kalau yang kucing 2 juta rupiah Kalau ini 300 rupiah 350 ribu ya? 350 ribu rupiah Untuk kasut kita tahun ini kan kita di dalam Polaris Majar Lekas Saya tahu sekali ini ya Sekali ini Tapi kalau semenjak 3 tahun yang lalu kita sudah Mungkin 5 kali ada Bersama-sama dengan Polaris Majar Lekas Rencana ini pasti pertama tahap awal adalah pemeriksaan kesehatan Yang kedua nanti apakah nanti dilusuh untuk rehabilitasi Apakah langsung bisa dilepas liarkan Rehabilitasi itu bisa Itu tidak terukur oleh waktu ya Itu bisa lama, bisa juga sebentar Itu tergantung berapa lama dia nanti sifat-sifat liarnya itu sudah hilang gitu loh Kalau masih mempunyai sifat yang liar ya mungkin lebih cepat itu Itu biasa Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih sudah menonton